Mereka cari kesenangan di serba bola. Mereka cari... Buang-buang, pokoknya bahasannya. Gua seterus di kerjaan. Sama kayak Rian. Nyanyi seterus main bola buat senang. Nah, mereka juga seperti itu. Jadi pada saat tim bermain bagus, mereka puas. Tapi kalo yang sekarang, yang duduk di manajemen semua di situ, rata-ratanya cari duit kok bukan ngeluarin duit. The Rapshow The Rapshow Kalo supporter atau penikmat sepak bola tahun 90-an pasti tau beliau-beliau ini. Dan mereka adalah idola-idolaku waktu kecil. Pokoknya dulu pengen jadi pemain bola kali ya, karena beliau-beliau ini. Sebelah kanan saya ada Bung Rocky Putirai. Halo. Dan sebelah kiri saya ada Om Perry Sandria. Halo. Bung dan Om ini nama-manya ya? Bung sama Om ya. Jadi atau... Atau Kang Adi? Kang Perry. Aman aja ya. Hehehe. Seneng banget nih. Kebetulan emang hari ini, pas lagi ada acara komunitas dirsi Timnas. Dan mengundang Bung Rocky dan juga Om Perry. Dan sekarang ada Bung Rocky, ada Om Perry. Ini sih kalo ngomongin bola, pasti udah hatam lah. Bung Rocky sama Om Perry. Cuma agak penasaran, ke Bung Rocky dulu deh. Dulu, aku penasaran. Biasanya kalo pemain bola itu kayak Bung Rocky, ada gak lagu yang bisa bikin menaikin mood atau menaikin semangatnya Bung Rocky saat mau pertandingan? Dan lagunya apa Bung biasanya? Ada dua musik yang paling saya dengar itu, Michael Bolton sama Cirendion. Wow, Michael Bolton? Iya. Itu tuh lagunya slow kan, maksudnya? Iya, tapi pada saat kayak dia punya tulip sembah di tulip sembah itu. Jadi pada saat putar di volume 6, 6, 7 itu kan pas nada tingginya itu kan dia enak banget tuh di kuping. Jadi bisa bikin tenang, bisa bikin lebih relax. Jadi pada saat masuk di stadion, sudah gak dengar lagi tuh suara penonton. Terus kalo yang Celine Dion, power of love. Power of love. Itu enak banget. Setiap bertanding kalo macam main home, itu pasti sebelum naik bus pasti muter. Jadi semacam terapi juga ya? Iya. Bikin relax juga? Relax terus, motivasi tumbuh, rasa percaya diri tumbuh, itu yang setiap pertandingan pasti bikin. Sampai di timnas juga, pake walkman itu pasti. Pake walkman waktu itu ya? Iya, iya. Berarti dengerinnya di kaset berarti ya? Iya. Wah kaget juga karena aku kirain kalo striker kayak Bung Rocky ini dengerinnya lagu-lagu rock atau apa, gak tau aja malah lagu-lagu yang slow, yang pop, slow gitu ya? Karena dirinya dari muka metal ya enak? Ini aku kirain dengerin bakal hard rock atau metal gitu. Oke, sekarang kak Om Perry. Kalo Om Perry, ada gak lagu yang bikin Om Perry itu apa yang jadi salah satu lagu yang bikin relax atau? Dia nonton bayang dia sebenernya. Ya kalo saya mungkin beda-beda ya namanya orang ya. Mungkin kayak si Rocky kan suka denger musik. Kalo saya lebih banyak merenung ya, merenungin ya. Lebih banyak merenungin dan membayangin bagaimana nanti main untuk bercerita gul ya. Nanti saya bagaimana saya kerjasama dengan si Dejan atau dengan Ajat. Nanti tercipta gulnya, oh nanti begini saya lebih banyak merenung dari mulai saya berangkat dari mes sampai ke lapangan. Begitu saya suka merenung dan saya juga selalu minta doa kepada orang tua yang perempuan. Ibu terutama ya, khususnya ibu. Setelah sampai ke stadion. Begitu udah sampai stadion, saya mulai bersiap lebih banyak berdoa. Jadi, begitu memasukkan pertandingan saya lebih banyak mendiamkan diri, merenung. Daripada saya harus mendengar musik atau gimana. Jadi lebih orangnya cerewet dong? Ya, padahal ya bener-bener kata Rocky. Saya orangnya cerewet, saya orangnya gimana ya. Tapi kalo sudah pertandingan saya bener-bener kosen. Fokus banget ya? Fokus ya, fokus. Karena kalo ga fokus, kerja saya nanti ga bener gitu. Zaman dulu itu, zamannya Rocky dengan saya itu, setiap tim itu punya karakter. Dulu kan dia di RC itu juga punya karakter RC itu. Saya di Bandung Raya juga punya karakter. Dan pemain ini juga punya karakter gitu. Jadi kalo ada suatu tim yang punya karakter, baru saya mau nonton. Dan dulu tuh kalo aku perhatiin ya om ya. Klub-klub di Indonesia itu justru yang menonjol pernah pemain di Indonesia aja. Ya. Ya kalo sekarang kan kebanyakan banyak pemain asing tuh, Bu. Itu-itu kena, Bu. Ini malah ngomongin bola nih. Oh sebetulnya sih. Tunggu sebentar ya, ngomongin bola pasti. Tapi memang kita harus dibuka wawasan ke penontonnya. Ya, karena saat ini juga kalo saya lihat sih bukan pemerintah. Tapi federasi yang membodohi masyarakat. Kita punya bibit banyak. Kita punya bibit banyak bukan tidak percaya dengan naturalisasi. Kita punya pemain banyak banget. Dan talenta kita banyak banget. Dan maksudnya jaman saya sih mungkin masih di bawah ya. Ya. Tapi zamannya feri, sampai di atasnya feri. Itu pemain lokal bagus-bagus semua. Dan saat ini, kenapa mungkin karena pemain lokal, lebih banyak pemain naturalisasi. Karena pemain lokal nggak dianggap, bayarannya nggak dianggap sama manajemen. Karena mereka nggak bisa manipulasi duitnya. Tapi kalo pemain lokal luar, kontraknya 300 bisa dinaikin jadi 500. Bisa dinaikin jadi 700. Aku pengen nanya, ada nggak sih? Apa kans buat timnas Indonesia untuk bisa melaju ke piala dunia? Mungkin tahun 2000. Oh kayak tadi siapa sih? Bayi bilang 2026 ya? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin? 2026 nggak mungkin. Kalau saya lebih nggak mungkin. Gitu ya? Iya. Kenapa om? Maksudnya aku penasar kalau kita lihat banyak pemain-pemain kayak yang U16 kemarin. Sampai juara. U16 sekarang aja deh yang tim yang lagi Garuda, Garuda select yang lagi di Inggris. Mereka pulang jadi bodoh lagi. Kenapa tuh? Mereka pulang jadi bodoh. Bukan level kompetisi kita yang tidak bisa diandalin. Semua kompetisi yang ada di Indonesia nggak bisa diandalin. Nah itu, kalau memang pelatihnya dan cara bermain seperti itu, 2026 mungkin. Itulah tadi kan bicara saya, kenapa Luismillah bisa dilepas. Iya. Itu kenapa? Karena kan dia itu pelatih profesional, pelatih pintar. Ya itu tadi tanda kutip. Kalau masih nggak dilepas, duit nggak masuk. Itu tadi. Itu kenapa saya tanda kutip. Saya yang. Lu gimana? Jadi, politiknya masih cukup kuat. Ya, jadi bedanya gini ya, Mas Rian. Jadi, kalau zamannya saya itu politik di sepak bola itu nggak ada. Kalau zaman sekarang terlalu banyak masuk ke politik. Kalau zamannya saya, zamannya Pak Cardono, Galantama dulu nggak ada politik. Jadi, prestasi di Indonesia kita jangankan di klub. Di team last itu maju. Itu bedanya, kalau yang dulu team after team dulu. Yang ngurus klub benar-benar punya duit. Ya. Siapa yang nggak kenal? Ya. Akseto. Siapa yang nggak kenal? Si Gid. Orang yang, Mbak Pelintajaya, siapa yang nggak kenal? Semua orang yang punya duit. Jadi, mereka sudah nggak mikirin duit. Sekarang cari duit. Mereka cari kesenangan di sepak bola. Mereka cari... Buang gue. Bukan. Gue stress di kerjaan. Oke. Sama kayak Rian. Nyanyi stress, main bola, bosenak. Nah, mereka juga seperti itu. Jadi, pada saat tim bermain bagus, mereka puas. Tapi kalau yang sekarang, yang duduk di manajemen semua di situ, rata-ratanya cari duit kok bukan ngeluarin duit. Itu bedanya ya? Mereka juga hidup dari situ, bagaimana coba? Jadi, kalau dulu-dulu itu yang pegang, yang punya klub itu orang nggak normal semua. Punya duit semua, iya. Jadi, masih orang nggak normal itu punya duit, kenapa dibuang-buang gitu. Iya. Iya, kalau iya. Sekarang. Kalau orang sekolah, kalau orang normal cari duit. Dia kan gini. Kalau dulu orang normal, buang duit dulu. Gitu. Iya kan? Try it, Bu. Sebelum selesai, kalau Bu Rocky, momen bersama tim, apa, klub di Indonesia yang paling... Bu, nginget apa saat itu? Yang paling memorable, yang nggak pernah bisa dilupain. Jadi, selama bermain cuma dua kota yang bikin nyaman. Jadi, cuma Solo sama Jakarta. Dengan supporternya yang... Tapi, selama sekarang ini lihat supporter. Karena kalau di Solo, itu pasti mereka nginep di rumah mertua. Di Matahari Singkosarengo. Nah, itu kan tempat mertua. Iya. Itu mereka pasti nginep di situ. Karena di situ kan ada tanah. Jadi, deket banget tuh mungkin. Sama supporternya. Oke, terima kasih. Bu Meri, Bu Roky. Tapi aku masih penasaran sedikit kalau Bu Roky kan. Berapa kali ngenebak nih. Kira-kira yang juara lagi Indonesia tahun ini, siapa? Nah, apa taruhannya? Kok enak di dia ya? Apa taruhannya? Oke. Apa taruhannya? Apa taruhannya? Apa taruhannya? Bentar kalau benar enak di dia nggak enak di gua. Jadi viral kan tuh. Kalau Meri apa? Kalau saya sih belum bisa menembak ya. Belum bisa menembak. Belum bisa menembak. Yang menang siapa? Maksudnya nggak. Bukan menang. Terusnya tradiksi aja. Yang lolos aja nggak tau siapa tuh. Gak tau. Bisa juga. Yang lolos aja. Tim-tim baru bisa jadi. Gitu ya. Tim-tim baru yang kemarin masuk ke PRA Presiden. Yang lolos siapa aja sih timnya? Khabar. Siapa aja ya? Kalau ada PSI. Kalau ada PSI mungkin lah. Dua anak. Ini kan Persija Bali besok. Di sini kan? Di Cekarang. Sebenarnya harusnya kita tanya. Kemarin sudah kalah dia kan? Kemarin sudah kalah dia kan? Kemarin kalah yang pertama. Ini elect dua. Apa kita taca? Kalahin aja. Kalahnya... 21 ya? Oke 21. Gak malu. Gak malah. Gak malah. Gak malah. Tidak. Kerana berat. Berat. Berat bukan karena pemainnya. Bukan karena sporternya. Kerana semua tahu kok. Aturan mainnya mereka tahu kok. kita tanyakan pesisi aja nanti oke ini operan yang sungguh-sungguh nanti viral lagi oke bu ini paling terakhir mungkin om peri dan juga bu roky pernah tau masif ya kita mungkin kenal udah berapa lama ya 3 tahun lalu om peri baru ketemu sekarang nah pengen tau pendapatnya bong roky dan juga om peri tentang rian tuh seperti apa jujur pendapat jujur aja gue dulu deh gue nyesel dia banyakkan nyanyi gak sempat main bola kalau saya sih kalau saya sih liat di masif apalagi bong riannya disini bagus gitu ya lagu-lagunya gak enak gitu apalagi yang lagunya apa yang putus apa sakit hati apa jangan menyerah jangan menyerah jangan diputusin tuh cinta yang menunggu cinta yang menunggu cinta yang menunggu ya yang dari sekolah lagu-lagu dilunjuk gak saya sih ceritanya ceritanya maksudnya cerita masa mudanya dia masa remaja dia itu dicurahkan di lagu gitu loh waktu itu berarti ngikutin itu pengalaman gak waktu zaman esok gak waktu dia waktu dia ceritanya ditolak iya om peri ternyata berhatiin waduh itu lagu berhatiin sebenernya saya juga ngidolain cuman saya gak pernah terus terang kadang sama keluarganya kaya-kaya kalau ada di TV saya dengerin kayak kemarin belum lama ada acara tuh ya kayak di mobil-mobil apa di oh iya di TV One kemarin TV One ya itu saya ikutin tuh oh kalau bong Rauke apa bong yang diingat udah masih lagu ingat cuma pada saat kita ketemu di SCTI ya oh iya bener bong gue mau ikutan main bola doang adiknya juga mau ikut tapi cuman dia tapi jangan ngayang sana bikin gelong bikin tepi tangan itu doang enggak bercanda iya bong saya pengennya juga pengen main bola terus ee dengan apa yang tadi dia bilang bahwa awalnya memang jadi pemain bola memang keliatan di lapangan juga keliatan dan makanya bong bilang punya waktu libur kasih kabarin siapa bong pasti ada jatuh main bola jadi karena tau main bola itu bikin sehat iya tapi senang semaksudnya senangnya dia juga suka main bola jadi teman juga mungkin nanya terimakasih gua Rauke sama sama dari Sandria ini ada sedikit ini gua dapet yang kedua nih ya ini adalah album terbaru The Massive wih mantap spesial buat idola-idola saya oke terimakasih gua dapet yang kedua nih mantap mantap ini gua Rauke CD nya gak turun-turun dari mobil soalnya iya ini yang kemarin sampe apa Bum Rauke gimana gak apa muter terus paling ditunggu Bum Rauke akseto solonya kalo gak dapet yang solo yang mau datang bunga sih saya selalu paling terakhir bareng-bareng ya bung jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe channel Ria Eki Tradita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih